7 paginya itu pertama tuh 5-500 habis jemur habis jemur dia tuh kasih dua-dua terus siang nanti dikasih lagi lima surinya lima begitu kenapa harus dipisah-pisah Alhamdulillah dengan cara itu lihat tergantung tergantung cuaca juga nanti kalau-kalau biasa main di Surabaya kan panas itu biasanya hari Jumat tetap masih di Tenggarang hari Jumat hari Sabtu posisi di disangkar selamat menikmati selamat menikmati dari dua sesi itu yang bagus yang sebetulnya sama-sama bagus cuma masalah tadi kan apa ya kita jeda satu sesi jadi kita main urutan ke-14 terus 15 turun 16 kita naik lagi udah sempat istirahat cuma satu sesi ngelangkai cuma satu sesi tapi itu yang naik pas tiket dapat motor dapat motor yang kedua yang kedua kan ya yang pertama itu juara dua tiket pertama berarti yang melangkai pas dapat motor ya dapat motor artinya itu enggak sengaja terjadi berkah gitu ya sebetulnya tetap sengaja karena udah tahu orang-orang tiketnya cuma permasalahan kan kita Alhamdulillah maksudnya burung kita tuh bisa diajak kompromis bisa dikondisikan kuncinya apa tadi bisa dikompromikan si samudro itu ya satu-satu itu apa untuk saat ini tadi samudro gak berapa rewel sih begitu Alhamdulillah saya taruh di pojokan habis turun yang pertama tadi ini dia tetap mau makan itu Alhamdulillah iya yang penting makan ya berarti yang penting dia itu kenyang kenyang oke nah yang terakhir nih kan seperti janji yang obrolan kemarin ya kalau ketemu lagi Mas Den kupas tuntas apalagi sekarang dapat motor berkenan siap tidak akan ingkar janji kawan gue suka bagaian ini tidak akan ingkar janji oke yang pertama tentang hariannya Jankri hariannya Jankri itu tujuh tujuh sama sepuluh tujuh tujuh sepuluh tujuh pagi sepuluh sore ya total itu sekitar tujuh belas cuman kita kasihnya itu pagi siang sore oh pagi siang sore paginya tujuh paginya itu pertama itu lima 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 terus habis jemur habis jemur dia itu kasih dua dua terus siang nanti dikasih lagi lima sorenya lima oh gitu kenapa kok harus dipisah-pisah alhamdulillah dengan cara itu samudro tidak pakai ngebom dengan setelan itu kita tuh dia tuh udah tahu jamnya sampai lapangan juga gitu flat berarti ya rata sampai ke harian iya sampai harian kalau berarti tanpa bom tanpa stud tanpa studnya paling apa itu Hongkong cuma maksimal tiga tiga di Hamin ya waktu kita di lapangan aja di lapangan satu jam sebelum kita main satu jam sebelum main stud tiga Hongkong yang Hongkong itu pemberian tiga Hongkong apa karena kondisi di Malang lagi dingin atau gimana seolah hariannya kalau kita main di daerah panas itu cuma cukup dua rumah tadi kondisi agak dingin ya tambah satu tambah satu terus Alhamdulillah di saat dia mau naik ada sedikit panas tak jemur sebentar tadi jemur sauna atau jemur sauna 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 berarti kering 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 biar dapat ininya eh angetnya dari luar gitu ya dari luar soalnya nanti kalau kita semplot kayaknya aku takut aku apa ya itu kurang fit gitu oh eh pantes nih ada yang komen Cak Polan si perawat handal wah bener loh yang kemarin yang kemarin langsung ada yang komen Ong Polan perawat handal jadi mengundisikan cuaca dengan satu tambah Hongkong hanya satu ekor kemudian sama jemur ya jemur jemur ibu lihat kondisi lah tapi untuk kondisi ini tadi cocok yang tadi yang main kedua kita nggak pakai Hongkong juga yang kedua nggak pakai udah cukup dari yang pertama cukup karena hanya berjeda satu aja ya efek dari Hongkong sama jemur masih ada anggapnya gitu oke kemudian kalau mandinya mandinya itu seminggu seminggu kita itu dua kali seminggu dua kali dua kali berarti Selasa atau enggak aku aku ngambilnya hari hari Senin besok kan oh habis lomba habis lomba dia harus mandi terus nanti kita mandi lagi di saat hari minggu mau berangkat harus wajib mandi oh hari ya mandinya sebelum berangkat bukan di lapangan tapi ya bukan di lapangan dia nanti nggak mau mandi oh gitu oke kalau untuk embun jemur pakai pakai itu wajib dia kita tuh setengah lima burung itu harus keluar keluar sama jemurnya langsung jemurnya enggak kita tuh tunggu bener-bener ada sinar matahari panas kita baru keluar teriknya kerasa gitu ya kenapa omulan kok harus gitu enggak karena apa ya menurut aku ada simbang antara beraya sama faktornya itu ada simbang kan kalau nggak ada panas tetap nggak tak keluar tetap kalau nggak ada panas nggak dipaksain udah cukup membun doang cuma di posisi di Tenggarang di Tenggarang setiap hari di Tenggarang oh hidupnya di Tenggarang Tenggarang terus tanpa Tenggar hamil berapa dia tergantung tergantung cuaca juga nanti soalnya aku kalau kalau biasa main di Surabaya kan panas itu biasa hari Jumat tetap masih di Tenggarang hari Jumat hari Sabtu posisi di di sangkar full krodong full krodong tapi kalau kemarin karena aku mikirnya itu dia butuh tenaga terus karena tiket ya tiket itu jaraknya itu terlalu dekat makanya kemarin itu terakhir hari Kamis artinya dia full Tenggar ya ada jamnya nggak setelah jemur langsung masuk Tenggar kita sejemur dia tuh nyantai-nyantai dulu kasih jangkrik yang tadi kurangnya 2 itu kasih itu baru masuk Tenggarang berarti jangkrik tadi itu di Tenggar berarti ya di Tenggarang yang siangnya gitu ya yang siangnya itu oke terus masuk ke sangkar itu sore 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 nanti jam setar jam 4 jam 4 oke menurut Cak Polang dia harus harian di Tenggarang itu fungsinya apa dan kenapa karena menurut aku kenapa apa ya samudera itu kerjanya neken otomatis dia itu bener-bener butuh tenaga hmm oke dari Tenggarang itulah dia bisa membangun energi ya powernya oke memang ada sih teman-teman yang menganggap untuk energi sama atau power itu dari jangkrik atau Tenggarang memang bisa bukan imbang harus imbang juga harus imbang oke Tenggarang itu tidak saya paksakan Tenggarang tidak dikebas ya tidak dibiarin saja biarin saja biarin saja oke saya mewakili VR43 jadi terima kasih pada Mbak Eka Mbak Eka itu istri dari Boss Bibola karena kisahnya samudera itu ada hadiah ulang tahun buat Mas Bibola dari istrinya tercinta Mbak Eka jadi Bu Eka yang yang beli yang beli buat Boss Bibola hadiah ulang tahun luar biasa Alhamdulillah dengan keikhlasan itu membawa berkah untuk kita semua terutama khususnya kru VR43 dan terbukti VR43 di Malang bisa bawa motor Alhamdulillah ini 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 salah satu burung yang ada di Cak Polan yang kalau kemarin kalau kemarin bolak-balik ya bisa dibilang ya tetap di mencari cinta yang hilang mencari cinta yang hilang mencari cinta yang hilang hahaha keren saya akan kembali kembali ke saya iya 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 dan terbukti ya menurut Om Goplo gimana sih ya emang udah cocok di Ompolan mungkin dirawat gitu ya hahaha kira-kira ini perlu diajak ke Barat gak? iya perlu kan biasanya tim VR43 kan ke Barat main main ke tempat BOSE sana Jakarta gimana Ompolan? siap siap tetap lihat kondisi lah karena kan satu ya maaf saya kan tidak merawat burung aja ada beberapa kerjaan ya ada lagi tapi intinya nanti kalau kita untuk kru VR43 yang di Surabaya ready semua siap mantap yang penting tetap dikondisikan dengan si Samudro gitu ya capolanya juga siap mantap oke sukses selalu bareng si Samudro dan VR43 semoga bisa jumpa lagi dan bisa bawa mobil amin hahaha thank you salam buat bos bimula ya VR43 kasar ylife bayi guasta ini langsung tiga luanda darah dissertartige unf этого svf kuat 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih